Saudara yang juga jadi sorotan adalah sekitar 170 ribu tiket kereta api untuk libur Natal dan Tahun Baru di wilayah PT KAI Daob 8 Surabaya telah terjual. Menurut PT KAI, banyak membeli tiket bertujuan libur akhir tahun di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Mulai 22 Desember hingga 8 Januari 2023, PT KAI Daob 8 Surabaya menyediakan 450 ribu tiket kereta api. Mengantisipasi lonjangan penumpang, PT KAI juga mengoperasikan 8 kereta api tambahan. Puncak arus penumpang libur Natal dan Tahun Baru diprediksi terjadi pada tanggal 23 Desember. Sesuai surat edaran Kementerian Perhubungan terkait pencegahan penularan COVID-19, penumpang berusia di atas 18 tahun wajib sudah divaksin dosis ketiga atau booster. Penumpang berusia 6 hingga 17 tahun minimal sudah divaksin dosis kedua. Penumpang di bawah usia 6 tahun tidak wajib vaksin tetapi wajib didampingi orang tua. Lebih dari 170 ribu tiket kereta api secara jauh telah terpesan pada masa anggota Natal dan Tahun Baru 2023 ke perangkatan Daob 8 Surabaya. Anggota Natal dan Tahun Baru akan dimulai pada tanggal 22 Desember dan berakhir pada 8 Januari 2023. Selama masa tersebut total sebanyak 455.573 kereta api secara jauh yang kami siapkan dengan berbagai kota tujuan.